Hai guys ini tutorial kita di channel kapten kasja enggak ditiupkan nah seperti itu kan bisa pun ada salah-salah ya ini karena cakupannya lumayan luas untuk update lagi setelah kembali makan dengan sendirinya kalau sekarang ya tiga hari kedepan masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini vlog kali ini kita bahas perawatan menti yang tidak mau makannya udah kayak gini nih yang lain makan dia cuek nah itu tadinya di bawah udah udah diturun ke sini emang kalau kita turun ke umbaran itu kan pakan udah satu pak sama yang dewasa udah enggak dimanja lagi terus kalau salah ambil keputusan misal terlalu kecil ditaruh di bawah sini ya gitu efeknya Nah itu yang temen-temannya yang berhasil beradaptasi tadinya sih itu balik lagi eh gara-gara kandang kurang dipaksain udah turun aja ini ada dua apa empat ya nih tapi kalau yang itu udah baik normal kelihatan ya ada yang gede sebelah nah ini salahnya saya malah digabung ke yang sehat di sini kirain ya cuma enggak mau makan atau efek ini doang ternyata udah berbentuknya jadi penyakit gara-gara enggak mau makan itu makanya begitu masuk ke sini kena deh sekalian ini jadinya nih sepaket tuh kebeda lah nah ini nih udah udah nekuk lehernya jadi ya mau nggak mau justru sekarang mesti ini disepet itu cara ngobatinnya disepet tapi kalau yang lainnya Alhamdulillah masih bagus masih sehat kalau udah kayak gini ini di penanganan cuma diobatin doang tetap tetap bermasalah karena yang mereka kita butuhkan sekarang untuk bertahan hidup adalah makanan nah sementara kalau kita kasih obat kondisi mereka enggak makan juga ya malah bunuh diri sih jatuhnya sekarang kita coba dulu dikeluarkan terus nanti penanganannya atau terapinya seperti apa simak terus videonya ini buat makannya jadi pakai kubur bayi supaya gampang masuk ke sepetannya jadi kalau misalkan nggak ada ini bisa pakai buat sepetan lovebird Hai yang ini proteinnya rendah sini cuma ya untuk pertolongan pertama aja bagusnya sih yang sepetan lovebird itu tuh yang bagus terus ini antibiotiknya Hai dan ini jenis yang spektrum luas antibiotiknya jadi kalau 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 apa identifikasi saya sih itu mereka kena ekoli dan bisa juga salah makanya Hai tapi ya kemungkinan-kemungkinan besar sih enggak enggak meleset jadi kita masih pakai ini nih Hai kalaupun ada salah-salah ya ini karena cakupannya lumayan luas untuk dunia terus penyakit-penyakitnya nanti coba saya coba sejum hai 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 nah terus ini ada kunyut kunyut-kunyut bubuk jadi kalau saya selalu sebenarnya kalau ini sih untuk obat medisnya adalah apa ya perda nyeri perda nyeri itu bisa kalau dipakai obat medis itu berarti nah lupa namanya udah udah lah bodo amat pokoknya intinya ini untuk perda nyerinya kita pakai sedikit aja ini juga sedikit sedikit jauh lebih sedikit dari kunyut tadi usah banyak-banyak semua di campur jadi satu Hai baru nanti kita kasih ke ternaknya ini harus di diusahakan encer sekali ya jadi biar gampang masuk ke ternaknya kalau terlalu kental Hai repot nyepetnya susah masuk ke suntikannya Hai sebuah ini segini terlalu encer sih harusnya lebih kentalan lagi dikit coba nanti tambah lagi deh bubur oke cukup segini nih kekentalannya kurang lebih jadi nggak terlalu encer nggak terlalu kental juga kita sambung pakai selang ini buat masukin ke tentoknya guys ini tutorial kita di channel kapten kasja cara ngelok-lok entom yang baik dan benar karena entomnya kita isi modeng jadi rada didorong ya makannya nah nah masalah nanti koit sama nggak koitnya yang penting kita sudah berusaha guys oke guys oke guys entok mahal guys dah repot kalau mati guys nah ini buat entok yang kedua ya guys tadi baru satu ya guys ya kita lok-lok lagi guys karena entoknya susah madeng guys karena entoknya susah madeng guys nah seperti itu guys oke guys oke guys saat berarti 10cc oke guys entok yang ketiga guys ini kondisinya masih seger bugar tapi berhubung ada yang tadi satu mencurigakan kan tadi nggak di karantina itu di karantina udah yang satu apa disatuin aja gabung nggak apa-apa nggak apa-apa soalnya semua juga udah ikut di kebatin awas masuk itu sedatanya kan takutnya kata lagi sama entoknya enggak ditiup kan nah seperti itu kan bisa amat ya kan masih ada kan masih continue ya jadi walaupun masih seger kita mesti tadikan yang lain udah dikasih makan nah ini walaupun masih seger di tulang juga belum kurus tapi kita cek di sini nih tembolok ini kalau ditekan kondisi setelah pemberian makan harusnya ini penuh ngisi ini kondisinya masih bagus kalau gini belum ini belum telat jadi nanti langkah pengobatan pun tiga hari juga Insya Allah udah kembali membaik makannya lancar lagi kalau yang tadi yang pertama itu sial yang paling mahal lagi telat itu itu udah telat nah kalau ini masih bagus nih aman masih jajah gua ringhas ya iya berarti sehari dua kali pagi sama sore oke oke tiap lagi gan enggak pahit antibiotik cuq ini kalau ini enggak kelihat di kamera ya ini udah udah kalau ini kondisi udah kurus terus badan juga terasa ini kalau kita pegang enggak coba mic jangan ditutup enggak 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 sedikit mau tapi ya kalau enggak diobatin nanti kondisinya kayak yang pertama tadi udah parah banget kurusnya makin udah abis badannya selamat menikmati parah ya mas, temes nah diimpos tidak gak bisa gak bisa ya uang perawatan penuh covid ya jadi tawet jalan aja di rumah todong aja ya todong karena ini juga belum terdaftar di BPJS jadi kita juga gak sanggup bisa ya kalau harus dirawat gak ada ini asulansinya ternak gak ada ya gak ada mengerikan berarti ya gan ini kondisinya yang ini masih bagus badan masih kekar tapi makannya udah mulai ngerem makannya mau gak mau juga harus ini harus mau kalau gak mau gimana gan jangan kalau gak mau nanti kurus oh mokad ya gan ya efeknya mokad ya gan jadi begini ini repotnya kalau ternak itu kalau udah mokad pusing ya agannya yang pusing ya pusing erbek puji bandar ini juga masih bagus nih kondisinya ini cuma agak sesek ya agak berusia tapi udah mulai ngerem ini makannya badan sih belum kurus kalau yang ini masih aman jadi ya tetap aja harus dijaga ya gan harus kalau yang gak jadi dijaga entah mokad again ya gan iya kita pusing lagi kita ya gan pusing lagi siap lah siap gan oke gan beres jadi nanti di update lagi setelah kembali makan dengan sendirinya kalau sekarang ya tiga hari ke depan belum nanti hari keempat berarti kita update lagi kondisinya udah bagus apa enggak si agan kayak yang pusing gitu kenapa gan gering ya untungnya ya satu yang gering juga pusing kalau yang pas bagian yang mahal kan oh gitu ya iya yang sabar-sabar aja ya buat agannya ya sabar ya mudah ditutup aja ya iya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh